Pemirsa pemerintah kota Madiun terus melanjutkan operasi pasar minyak goreng. Tidak hanya untuk menekan harga minyak di pasaran, namun juga untuk menekan inflasi. Operasi pasar dilakukan dari kelurahan ke kelurahan. Seperti yang terpantau di lapangan kelurahan Kanigoro, kecamatan Kartoharjo, kota Madiun. Antrian warga mengular untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng dengan harga 28 ribu rupiah. Per warga tetap dibatasi pembelian maksimal 1 kemasan 2 liter. Salah satu warga Gatot menuturkan dirinya cukup terbantu dengan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh Pemkot Madiun. Dirinya yang berjualan crispy setiap harinya membutuhkan hampir 1 liter minyak goreng. Terlebih harga di pasaran saat ini dinilai masih tergolong tinggi. Jangan adanya operasi pasar yang dilakukan, sangat terbantu. Terus berapanya ke depan? Ke depannya semoga bisa berhormat lagi. Di lapangan berapa adanya? Di lapangan sekitar 40-an lah. 40-an, 30-an. Harapannya nanti akan terus seperti ini? Ya, harapannya gitu. Nanti kalau sudah termal ya sudah juga. Bapak setiap hari jualan mucus? Iya. Berapa ini militer? Tidak, setiap hari sekitar ya 2 liter. Tidak, mesti lah. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan jika upaya operasi pasar ini tidak hanya untuk menekan harga di pasaran. Namun jika untuk menekan angka inflasi di Kota Madiun. Untuk itu, operasi pasar minyak goreng terus dilakukan dari kelurahan ke kelurahan. Dari kampung ke kampung terus. Jadi kalau sudah 10 hari kembali lagi, 10 hari kembali lagi. Jadi kita putar. Kita ada buah keempat. Jadi kalau 10 hari mungkin habiskan. Sudah langsung aja atau harus. Sehingga jangan sampai salah satunya kita terjadi inflasi tinggi. Menekan inflasi. Kalau minyak itu tinggi, inflasi kita semakin tinggi. Karena pergurangan lara ngopo, lara ngopo, lara ngopo, lara ngopo, tapi dengan minyak ini kita tekan, kita bisa tekan inflasi. Ini yang kita harapkan bahwa Kota Madiun ini tidak terjadi inflasi tinggi karena minyak. Terus saya berliling. Dari labak ke labak, semuanya. Jangan sampai ini memicu inflasi. Dalam setiap operasi pasar, lebih dari 1 ton minyak goreng dibeli oleh warga. Sebelumnya, Pemkot Madiun juga telah melakukan operasi pasar minyak goreng bagi pedagang pasar besar Madiun maupun pasar seleko. Chris Wanto, JTV Madiun